Saudara setelah beberapa saat mendapat informasi terbakarnya gedung MPP Kota Pekanbaru, PJ Wali Kota Pekanbaru Muflihun langsung mendatangi lokasi untuk melihat langsung kejadian kebakaran yang terjadi di mal pelayanan publik Kota Pekanbaru. Raut wajah PJ Wali Kota Pekanbaru Muflihun sangat sedih saat melihat secara langsung api melahap gedung utama MPP Kota Pekanbaru yang juga terdapat kantor Wali Kota Pekanbaru di lantai 3. Kobaran api yang begitu besar disaksikan secara langsung oleh Muflihun melahap gedung utama MPP Kota Pekanbaru dengan pemadam kebakaran yang berupaya untuk mencinakan api. Peringatan hari jadi MPP Pekanbaru yang keempat tahun pada bulan Maret ini dipastikan batal setelah kejadian terbakarnya gedung MPP. PJ Wali Kota Pekanbaru Muflihun tak menyangka dan sangat sedih karena baru saja terjadi peristiwa kebakaran Pasar Cipuan 2 minggu lalu. Dan kini peristiwa kebakaran kembali terjadi di gedung MPP Kota Pekanbaru yang merupakan pusat pelayanan publik pemerintah Kota Pekanbaru untuk masyarakat. Saat peristiwa kebakaran ini Muflihun terlihat sangat gelisah. Muflihun bersama Sekda Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution, Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru Zulfahmi Adrian, beserta Kepala OPD lainnya melihat secara langsung upaya petugas untuk memadamkan api. Mulai dari sisi sebelah kiri gedung di dekat di seduk capil Kota Pekanbaru lalu berjalan ke depan gedung. Kemudian terus berjalan meninjau ke belakang gedung hingga setelah api berhasil dipadamkan. PJ Wali Kota Pekanbaru ini melihat secara langsung ke dalam gedung untuk memastikan keadaan pasca terbakarnya gedung mall pelayanan publik ini. Jangan lupaaya TA Pekanbaru Pasca terbakarnya Mall Pelayanan Publik Kota Pekanbaru, BC Wali Kota Pekanbaru Muflihun meminta agar pelayanan masyarakat tidak terganggu dan mengupayakan agar di hari Senin masyarakat sudah bisa mendapatkan pelayanan dengan memindahkan sementara unit pelayanan yang ada di Gedung C MPP Kota Pekanbaru. Gedung tengah ini MPP ini habis. Untuk sementara ke depan kita akan coba mengisi ruangan sebelah selatan itu mungkin kita jadikan tempat pelayanan. Gedung C MPP? Iya, Gedung C. Jadi mungkin 1, 2 itu tidak masih nganggung saya. Ya, luar biasa cepat sekali menjalankan. Ini harapan ke depan juga ini kemungkinan bisa jadi ini dampaknya seik karena tadi menurut pengakuan para saksi asal-asal itu berasal dari pelakon. Cuma kita masih perlu kita kebenaran, ternyata depensi dari polisian. Kalau kerugian secara materi belum bisa kita hitung ya. Tapi kalau saya melihat ke depan tadi itu sudah habis. Rata semuanya habis. Semua berkas habis? Berkas habis. Habis semua. Kita kasihan di sini juga ada banyak surat-surat tanah. Pekat tanah dari MPPN. Ya, dalam. Ya, kita besok sebenarnya kita upacara peringatan 4 tahun MPP. Bahkan kita pun masing-masing, apa namanya, tenat untuk disiapkan. Untuk disiapkan untuk diperlombakan. Ya, dan juga keluar hasil pemenangnya siapa. Tapi namanya ini musibah, kita gak tahu ya Pak ya. Tapi harapan kita ke depan. Yang namanya ini musibah, ini dari Allah. Ya, kita harus bisa menjikah pinjangan baik. Kami yang sama Pertamaian Kota Pembaru tentunya ingin segera mencarikan ruang, solusi agar pelayanan tetap bisa maksimal di Kota Pembaru. Chandra, TVRI Riau, melaporkan.